3 Jenis Kanker Yang Menyebabkan Mimisan Mimisan atau epistaksis adalah gejala umum yang ditandai dengan adanya perdaraan dari hidung akibat pecahnya pembuluh darah dalam hidung. Hapis setiap orang pernah mengalami mimisan setidaknya sekali seumur hidung. Biasanya darah hanya keluar dari salah satu lubang hidung. Sebagian besar mimisan berhenti sendiri tanpa perawatan medis yang serius. Namun, sering mengalami mimisan dapat menjadi pertanda adanya penyakit serius seperti kanker. Mimisan bisa menjadi gejala beberapa penyakit kanker. Berikut adalah berbagai jenis penyakit kanker yang menyebabkan mimisan. 3 Jenis Kanker Yang Menyebabkan Mimisan Karcinoma Nasofaring Karcinoma Nasofaring adalah kanker yang terjadi pada nasofaring terletak di bagian atas faring atau tenggorokan di belakang hidung. Karcinoma Sasquamosa atau skuamoset karcinoma atau SCC adalah jenis kanker yang paling umum di daerah ini. SCC timbul dari jaringan lapisan hidung. Mimisan berulang adalah gejala umum dari karcinoma Nasofaring. Kanker ini tak hanya menyebabkan mimisan, tapi juga menyebabkan ingos yang keluar selalu mengandung bercak darah. Mimisan karena karcinoma Nasofaring terjadi pada salah satu sisi hidung dan biasanya tidak menyebabkan perdarahan berat. Sulit untuk mendeteksi karcinoma Nasofaring pada tahap awal. Hal ini dikarenakan Nasofaring tidak mudah dikenali dan gejalanya mirip dengan kondisi lain yang umum terjadi. Kanker ini bisa menyebabkan kebagian lain melalui jaringan, sistem limpa, dan aliran darah dan kebagian tulang, paru-paru, dan hati atau liver. Leokimia Mimisan yang terus-terusan terjadi juga bisa menjadi gejala leokimia. Orang dengan leokimia sering pula mengalami memat dan juga mudah berdarah. Leokimia merupakan kanker sel darah putih yang menghambat darah putih dalam melawan infeksi. Ketika seseorang memiliki leokimia, sum-sum tulangnya tidak mampu memproduksi sel-sel darah merah yang cukup dan trombosit untuk memasok kebutuhan tubuh. Leokimia bisa akut atau disebut dengan akut myeloid leokimia atau AML. Dan kronis atau kronik limpositik leokimia atau CLL. Dan akut. Leokimia kronis jauh lebih berbahaya dan sulit untuk diobati. Ini adalah jenis yang paling umum dari kanker darah. Mimisan karena leokimia mungkin sulit dihentikan meski berdarahan yang terjadi biasanya tidak begitu berat. Selain mimisan dan mudah memer atau berdarah, kemungkinan gejala leokimia lainnya meliputi demam, berkeringat di malam hari, nyari tulang, membengkakan kelanjar getah bening, berasa lemah serta berat badan menurun tanpa penyebab yang jelas. Lymphoma Lymphoma berkembang pada limfosit atau tipe sel darah putih yang melawan infeksi. Lymphosit yang abnormal dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh Anda. Hal ini akan mengurangi ketahanan terhadap faktor berbahaya dari luar. Penyakit Hodgkin Lymphoma dan Non-Hodgkin Lymphoma atau NHL adalah dua jenis utama lymphoma. Karena kelanjar getah bening dan jaringan limfatik lainnya terjadi di seluruh tubuh, lymphoma dapat muncul di hampir semua bagian tubuh termasuk hidung atau sinus, yaitu bagian rongga hidung yang berisi udara di belakang tulang wajah. Pertumbuhan jaringan limfoid di hidung atau sinus dapat mengingkir sebagian dalam pembuluh darah dan menyebabkan mimisan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!